Seorang satpam yang bekerja di gudang logistik kantor KPU Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ditangkap polisi karena menganiaya kekasih mantan pacarnya. Penganiayaan dilakukan karena pelaku cemburu melihat mantan pacarnya itu dibonceng korban. Pemuda bernama Devi Agustian ini ternyata belum bisa move on setelah melihat Nur Janah, sang mantan pacar, berboncengan dengan kekasih barunya. Tanpa berpikir panjang, pelaku tiba-tiba mendatangi keduanya dan langsung melayangkan tinjunya ke wajah korban berinisial D, kekasih baru sang mantan. Saat ditangkap di tempatnya bekerja sebagai satpam gudang logistik KPU Kota Tanjung Pinang, pelaku hanya bisa pasrah. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan itu berawal saat pelaku yang sedang patah hati, berniat untuk balikan. Namun setelah melihat mantan kekasihnya berboncengan dengan seorang laki-laki, pelaku cemburu buta dan menganiaya korban dengan tangan kosong. Motifnya terlapor cemburu dan sakit hati hingga memukul korban dengan tangan kosong ke arah lipis dan mata korban, sehingga mengalami luka robek. Cemburu kenapa? Cemburu karena saudara Nurjana atau mantan kekasihnya berpacaran lagi dengan salah seorang dan dengan korban, yaitu si Dula Daniel. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka robek di pelipis kiri dan lebam di mata kiri. Pelaku dijerat pasal 351 KPUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 2 hingga 8 tahun penjara. Aulia Isan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!